Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Teddy Christian di Kioskom Channel Oke, kali ini saya akan membahas PC yang keren banget PC ini saya sebut adalah Aura Storm Bukan Aura Kasih, kalau Aura Kasih cenderung dengan warna kuning langsat Tapi kalau ini cenderung dengan warna RGB Dan RGB-nya ini semua mengikut dalam satu software Dan speknya ini benar-benar Hercules banget Jadi dia memakai 2 VGA GTX 1070 Strict 8GB Dan memakai Intel Core i7-7700K Penasaran seperti apa? Sekarang kita lihat Intro Terima kasih telah menonton! Oke, saya akan membahas PC Aura Storm Aura Kasih Strom Nah, PC ini benar-benar apa ya? Kalau menurut saya benar-benar dewasiat ya Sama harganya 40 juta dengan PC yang kemarin Sombong! Nah, ini ada info sedikit PC yang kemarin yang MSI 40 juta Yang memakai Z170 Titanium Begitu barang saya kirim Itu ternyata sampai rumah dia membeli 10-80 lagi Saya kirim lagi ke usernya Akhirnya dia SLE Sayang banget Kenapa kok tidak SLE di KS Komputer? Biar saya review Ternyata dia setelah melihat PC-nya di YouTube Akhirnya dia membeli VGA lagi Jadi dia penasaran lah intinya Oke! Saya akan membahas sejarah dari komputer ini Jadi komputer ini biarpun gini Ini punya sejarah loh Karena apa? Ownernya ini benar-benar mengeluarkan keringat Untuk datang, untuk membeli komputer ini Nah, komputer ini kepunyaan owner Ownernya itu gendut, kecil, bulat, putih Jadi seperti bakpau Tapi berisi Nah, namanya adalah Mr. Lim Dan Mr. Lim ini jauh-jauh dari Tangerang 2 jam naik pesawat ke Malang Datang ke kias komputer untuk merakit komputer ini Dan langsung melihat Nah, ini sejarahnya ini Jadi benar-benar Mr. Lim datang ke Malang selama 2 hari Untuk melihat proses perakitan komputer ini Jadi komputer ini itu enggak langsung jadi seperti ini Jadi melalui banyak fase ya Jadi mulai dari ganti motherboard Ganti VGA Ganti LED Ganti fan Semuanya digontak-ganti sampai akhirnya final Nah, pertama-tama si owner ini menganggarkan Baju itu Rp25 juta Dengan memakai Rp10.80 juta Nah, habis itu Lihat-lihat gambar lagi Dia tertarik dengan SLE Saya kasih SLE Terus habis itu tertarik lagi dengan ini, dengan ini, dengan melihat barang Aku ingin ini, aku ingin ini, ingin ini, ingin ini Akhirnya jadilah komputer Rp40 juta Jadi komputer ini bengkak Rp15 juta Akhirnya dompetnya jebol Tapi tenang saja Mr. Lim ini seorang pengusaha Nah, seperti itu Sekarang saya akan membahas detail spesifikasi dari komputer Aura Storm Untuk prosesornya memakai Intel Core i7 7700K Unlock Nah, jadi dia seri kayak Bilek Seri tertinggi Masih ada lagi yang X99 Tapi ini seri Socket 1151 Nah, jadi ini ada dua 7700 dan 7700K Kalau K itu yang Unlock Jadi 4GB atas Nah, dan untuk motherboardnya Pertama-tama Mr. Lim itu memilih Z270 MSI Gaming M5 Setelah saya pasang, kurang cocok Habis itu pindah lagi ke Gigabit Z270 Gaming M5 Setelah saya pasang, nggak merasa cocok Karena terlalu bergelip Dan yang terakhir, saya pasang Maximus EX Code Nah, terus setelah saya pasang Saya pasang dengan lampu-lampunya gini Langsung tertarik Akhirnya cocok dengan motherboard Maximus EX Code Nah, Z270 dari Asus Maximus ini Sudah built-in Wi-Fi dan built-in Bluetooth Dan motherboard Maximus EX Code ini Atau Maximus 11 Code Itu sudah ada shield-nya Jadi di depan itu sudah ada tutup cover Jadi benar-benar mewanis banget Benar-benar gagah dan elegan Terus habis itu support RGB Aura Nah, ini yang Aura-nya nanti Ini yang mengontrol dari motherboard Nah, terus habis itu Dan port-port di bagian belakangnya ini Benar-benar lengkap Nah, lengkap banget Dan untuk audionya sudah memiliki Supreme FX ROG Nah, audionya built-in-nya dari Asus ROG ini Sudah 8 channel Jadi benar-benar dia itu sudah 2 beli Suron Sudah 7.1 Sudah lengkap banget lah Pokoknya fiturnya di Asus ROG yang seri Maximus itu selalu lengkap Nah, sekarang untuk VGA Card-nya Pertama-tama user itu menginginkan MSI 1080 Gaming X Tidak cocok Terus akhirnya ganti founder Tidak cocok Akhirnya ganti lagi ke Ini yang terakhir Asus Strix 1070 8GB Nah, Asus Strix ini Yang dia juga suka Itu gara-gara nyalanya sampai ke gambar mata Otomatis dia benar-benar terang RGB-nya Nah, habis itu gara-gara dia cuma masang 1 kurang pas Akhirnya dia beli lagi 2 Dia pasang 2 Nah, terus dia memakai HP Bridge HP Bridge itu untuk mengkonekkan dari VGA 1 ke VGA 2 Namanya SLE, kabel SLE juga bisa Kabel Crossfire juga bisa Tapi itu single Kalau HP Bridge itu 2 Jadi otomatis 2 SLE begini nyambung Jadi 1 Itu disebut HP Bridge Nah, Asus Strix 1070 8GB ini Akan-akan bisa cek performanya Di video-video kios komputer yang sebelumnya Jadi, kalau untuk single bagaimana performanya Tapi kalau untuk double VGA Akan-akan bisa cek di video ke depan Membutuhkan 6 pin Jadi dia 6 pin dan bawahnya 6 pin Jadi kalau VGA lama itu 8 pin Maksudnya 6 pin 8 pin, 8 pin Tapi kalau VGA-VGA baru ini tirit-tirit Yang atas 6 pin dan yang bawah 6 pin Dan aura dari Asus Strix ini Sama dengan motherboard Dikontrol dengan motherboard Jadi bila saya menggerakkan di motherboard Otomatis VGA ini juga ikut bergerak warnanya Juga yang ada di depan ini juga ikut bergerak Jadi semua ini satu warna Jadi tidak berantakan Ada yang RGB itu depannya saja Ada yang RGB di dalamnya Ada yang RGB lampunya atau VGA-nya Tapi ini tidak Kalau saya menggerakkan satu warna Dia akan berubah menjadi satu warna Nah ini yang membuat sulit untuk menggabung-gabungkan kabel yang ada di belakang sini Agar bisa terkonek menjadi satu warna Jadi VGA itu kalau di SLI Di SLI 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 Kalau ada motherboard seperti itu ya Semakin ke bawah dia semakin turun performanya Semakin yang di atas semakin tinggi performanya Jadi yang di atas ini 100% Yang di bawah ini 85% Semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun juga performanya Nah seperti itu Dan untuk power supply-nya otomatis saya memakai 750W Thermal Tech Smart DPS 80 Plus Gold Gold itu 85% ke atas Tapi kalau 80 Plus itu 80-82% Jadi 100% dari power supply 85%-nya berapa Itu disebut Gold Jadi kalau agan-agan yang masih belum paham bisa cek di sini Oke, jadi power supply itu ada murninya Kenapa tidak memakai 1000W? Karena 1000W itu terlalu tinggi Jadi VGA sekarang itu iri-iri banget Jadi buat agan-agan kalau belum tahu caranya Saya kalau membeli komponen ini, 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 ini Menghabiskan berapa Watt Akan-akan bisa membuka website atau Google Ketika saja power supply kalkulator Habis itu agan-akan masukkan semua part-partnya Tinggal cek di bawah result-nya Berapa Watt yang dibutuhkan untuk hardware-hardware-hardware Nah seperti ini Oke Jadi bener-bener cukup ini power supply-nya Untuk mengangkat Intel Core i7 7700K Dan 2 VGA GTX 1070 Strix Dan kalau untuk penyimpanannya atau storage-nya Memakai Kingston V400 240GB Karena dia ini bukan terlalu gamer money Dia hanya suka PC-nya ini terpajang di kantornya keren Dan dilihat sama pegawainya semua Jadi kalau PC-nya ini berwarna merah Pegawainya tidak akan pernah masuk ke ruangannya Kalau warnanya kuning, otomatis pegawainya bisa masuk Nah, di situ triknya yang punya PC ini Otomatis hanya memakai Kingston V400 240GB Nah, terus habis itu untuk penyimpanan game-nya Dia memakai SSHD dari Seagate 2TB Jadi harddisk itu ada 3 Yang paling cepat SSD Di bawahnya SSHD Di bawahnya lagi harddisk Di atasnya lagi ada M.2 Dan ada PC-IM.2 Atau yang paling baru ini Intel Optane Memory Nah, seperti itu Sebenarnya tempatnya SSD itu ada di bawah sini Cuma saya pindah di atas Biar kelihatan Biar kelihatan kece Biar orang melihat Nah, seperti itu Dan untuk memory Usernya juga kontak ganti Pertama pakai Corsair Habis itu pakai Gale Karena dia memakai Z Saya sarankan pakai 3200 Jadi kalau Apa namanya si owner-nya ini Kepingin up ke 4000 bisa Akhirnya saya pasang 16GB J-Skill 3DZ 3200 Tapi, tidak cocok lagi Dia minta tambahin lagi 16GB Menjadi 32GB Jadi otomatis memory-nya ini 32GB Terdiri dari 4x8GB Dan untuk casingnya Casingnya ini benar-benar urik Eh, benar-benar urik Benar-benar unik Nah, casingnya ini Buy One Get One Jadi otomatis kalau akan membeli casing ini Mendapatkan 1 buah water cooler Casingnya ini seharga 3 juta sekian Merknya Deepcool Gamestorm Genome Nah, mendapatkan 3 buah Triple fan Triple radiator Triple radiator Dari Deepcool Captain Dan mendapatkan 1 tabung Nah, ini tabungnya benar-benar kewuran banget Jadi di sini kelihatan aliran airnya Tapi ini Kita memakai cairan dari bawahnya Dari Deepcool sendiri Jadi bening Kalau diganti termaltek Dia kelihatan pekat warnanya Nah, ini free Terus triple radiator di dalamnya juga free Tapi, fan-nya saya pindah ke depan Bawaannya Untuk mendinginkan VG akar Jadi biar VG akar dingin Otomatis fan-nya yang bawaannya water cooler Setter di depan Dengan posisi menyedot Otomatis di dalamnya meniup Nah, terus habis itu Untuk fan-nya yang RGB Di dalam radiator-nya ini Itu saya memakai merek Biostar RGB Pokoknya di sini itu kombinasi dari banyak merek lah Jadi Biostar RGB ini tidak dijual Kalau akan membeli motherboard seri Biostar tertentu Mendapatkan free Jadi motherboard ini Fan ini tidak dijual Tapi kalau dijual Saya lihat di Tokopedia itu harganya Rp125.000 Dan fan ini bisa diatur melalui software Bisa dipakai di MSI bisa Di Gigabyte bisa Di Asus bisa Nah, ini fan-nya Saya pasang 4 Nah, jadi benar-benar dingin Terus, habis itu Gimana cara depannya ini bisa menyala Nah, depannya ini bisa menyala seperti ini Saya pasang juga LED strip LED strip ini hadiah dari MSI Kalau akan membeli Z270 Gaming M3 dan M5 Akan mendapatkan Nah, ini Akan mendapatkan LED strip Pantec RGB Ini juga bisa dikontrol Dan ini tidak dijual bebas Kemarin saya lihat di Tokopedia Harganya Rp325.000 Otomatis Saya ridem beberapa produk saya Saya kasihkan ke Mister Ini Pak Pao Nah, terus Saya pasang 2 di sini LED strip Pantec Dan 1 di atas Jadi otomatis dia membias warnanya Jadi benar-benar seperti muka Darth Vader gitu loh Seperti Star Wars Mukanya jadi Terang kayak gini nih Nah, jadi kalau Kalau di dalam berubah Di luar ikut berubah Di atas juga ikut berubah Oke Jadi kesimpulan dari PC ini adalah PC yang sangat keren Kalau menurut saya Jadi PC ini tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil Dia middle attack Tapi agak besar dikit Bukan seperti full tower Terus dalamnya benar-benar padat Jadi dia di dalamnya ini benar-benar full Isinya hardware semua Jadi tidak ada ruang kosong Nah, buat anak-anak yang penasaran Harganya berapa Dan spesifikasinya Detailnya seperti apa Bisa di cek di sini Oke Jadi PC ini harganya 40 juta kurang sedikit Nah, jadi agak-agak Kalau Yang masih SMA Yang masih SMP Kepingin PC ini Bisa minta mamanya Tapi kalau Sudah bisa Bekerja sendiri Akan-akan bisa Nampung-nampung-nampung Makan mie Makan mie Makan mie Makan pro mic Makan apa Habis itu dikumpulin-dikumpulin Akhirnya menjadi PC yang seperti ini Oke Sekarang saya akan tes Komputer ini Di dalam beberapa game Yang benar-benar berat Dan saya tes juga Di 3D Mark Firestrike Di multi GPU Bukan di single GPU Tapi multi GPU Oke Sekarang kita lihat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton